Lotus adalah nama legendaris di Formula 1 yang menghasilkan juara-juara dunia pada era 1960-an dan 1970-an, sebelum menjadi cikal bakal terbentuknya Alpine F1 team seperti yang kita kenal sekarang ini. Namun pada satu kesempatan yang cukup langka, ada merek Lotus lainnya di grid F1 pada musim 2011 dan membuat bingung sebagian fans. Sehingga kalian mungkin bertanya-tanya bagaimana mungkin ada dua tim Lotus pada saat yang sama. Menjelang bergulirnya musim 2010, Formula 1 mengumumkan bahwa tim asal Asia Tenggara bernama One MRT atau One Malaysia Racing Team telah mendapatkan izin dari FIA untuk bertarung di F1 setelah BMW mengundurkan diri pada bulan Agustus 2009. Tim ini dikelola dan dimanajeri oleh pemerintah Malaysia melalui Proton, yang bekerjasama dengan berbagai perusahaan besar seperti Air Asia, Sepang International Circuit, dan NASA Motors, yang selanjutnya membentuk sebuah konsorsium. Tetapi mengingat Proton memiliki saham mayoritas dari grup Lotus sejak tahun 1996, itu artinya One MRT akan bersaing di Formula 1 dengan menggunakan nama Lotus Racing dan akan berbasis di Norfolk, Inggris, namun dengan fasilitas riset di dekat sirkuit Sepang. Dibekali mesin Cosworth, debut tim ini dimulai pada GP Bahrain 2010 melalui Jarnot Rulli dan Heike Kovalainen, dengan harapan melanjutkan sejarah manis dari Lotus yang terakhir kali bersaing di F1 pada musim 1994. Namun sayangnya Lotus Racing gagal meraih satu poin pun hingga akhir musim, sehingga untuk memperbaiki kekurangan tim, Tony Fernandes kemudian mendatangkan mesin Renault pada musim berikutnya dan berniat menggunakan warna hitam emas. Hal ini juga dibarengi dengan rencana pengusaha Malaysia tersebut untuk mengubah nama Lotus Racing menjadi tim Lotus, sehingga pernyataan ini menimbulkan konflik antara Fernandes dengan pihak Proton sebagai perusahaan Induk Grup Lotus. Jadi pada bulan September 2010, Proton menghentikan lisensi Tony Fernandes atas Lotus, lalu memaksanya untuk tidak lagi memakai nama Lotus di tim Lotus Racing, dan memintanya untuk tidak turun di F1 sebagai tim Lotus atau dalam bentuk apapun. Meski demikian, bos AirAsia itu tetap bersih keras bahwa ia juga berhak untuk mencantumkan nama tim Lotus setelah membeli lisensi penggunaan nama tim Lotus dari David Hunt sebagai pemilik sebelumnya. Jadi mengingat Colin Chapman sebagai pendiri Lotus Engineering memisahkan bisnis perusahaannya, yaitu mobil jalan raya dengan mobil balap, Itu berarti bahwa hak nama tim Lotus yang bersejarah tidak lagi dikaitkan dengan perusahaan Lotus Cars. Namun Proton membalas dengan mengatakan, mereka akan mendukung grup Lotus demi melindungi haknya atas nama Lotus, termasuk menolak upaya Tony Fernandes untuk menggunakan nama Lotus di Formula 1. Proton juga mengklaim bahwa mereka tetaplah pemegangsah dari seluruh brand Lotus dan meminta Fernandes untuk mentaati peraturan tersebut, dan menyebut jika perusahaan siap menempuh segala cara untuk menuntaskan masalah ini. Selanjutnya pada bulan November 2010, usai mengakhiri kontrak dengan Fernandes, grup Lotus mengadakan kolaborasi dan menandatangani kerjasama dengan Renault, yang kemudian membeli 25% saham yang dimiliki pabrikan Perancis, dan membuat Renault menjadi pemasok mesin mereka. Itu artinya grup Lotus akan menggunakan embel-embel nama Lotus pada tim Renault, yang berikutnya diwujudkan dengan nama Lotus Renault GP. Sehingga pada musim 2011, tim ini akan berlaga di F1 berbarengan dengan tim Lotus yang satunya lagi. Kedua Lotus kemudian saling mengklaim bahwa masing-masing memiliki syarat sah untuk menggunakan merek Lotus di Formula 1, dan selanjutnya mereka memperkarakan masalah ini ke pengadilan tinggi London untuk membuktikan siapa yang berhak memakai nama Lotus. Di sisi lain, Shed Zainal Abidin Tahir selaku direktur utama Proton Group mengatakan bahwa Tony Fernandes telah meminta ganti rugi senilai 30 juta pound sebagai imbalan untuk melepaskan nama Lotus dari tim miliknya. Namun pihak Proton diketahui hanya bersedia membayar 5 hingga 6 juta pound untuk menyelesaikan perselisihan, dan tentu saja nilai yang ditawarkan dianggap terlalu kecil oleh Lotus Racing, sehingga mereka tidak bisa menerimanya. Jadi pada tanggal 27 Mei 2011, ditetapkan bahwa Tony Fernandes adalah pemilik sah dari hak penamaan tim Lotus dan mereka bisa berlomba dengan nama itu. Sementara grup Lotus yang berada di bawah naungan Proton hanya memiliki hak tunggal berupa nama Lotus saja, berikut skema livery warna hitam emas klasiknya. Tetapi satu bulan sebelumnya atau tepatnya pada tanggal 27 April 2011, Tony Fernandes mengumumkan bahwa dirinya telah mengakuisisi pabrikan mobil sport asal Inggris yakni Caterham Cars, dan berkeinginan untuk memakai nama Caterham di F1 musim 2012. Pengajuan penggantian nama ini kemudian ia ajukan kepada FIA di akhir tahun 2011, dan dengan dibarengi penjualan hak nama tim Lotus kepada grup Lotus, sehingga Lotus Renault GP berubah namanya menjadi Lotus F1 tim mulai musim 2012. Ini berarti bahwa tim Lotus milik Tony Fernandes juga akan berganti nama menjadi Caterham F1 tim, sehingga membuat nama tim Lotus yang legendaris menghilang dari panggung F1 dan sekaligus mengakhiri sengketa kepemilikan brand Lotus. Jadi itulah gambaran singkat bagaimana Lotus hitam dan Lotus hijau bersi tegang di F1 musim 2011, yang kedengarannya terlalu membingungkan untuk dipahami sebagian orang. Lantas apa pendapat kalian mengenai rumitnya perseteruan antara kedua Lotus tersebut? Silakan beritahu kami di kolom komentar, dan jangan lupa berikan like dan subscribe jika kalian menyukai video ini.